APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap hiasan tersebut. Yang menjadi dasar penyidik melakukan proses penyidikan adalah adanya hasil analisa hasil keuangan dari PPATK. Di sana diduga adanya dugaan tindak bidana, satu yayasan, dua penggelapan, tiga tipikor, dan ada juga pengaduan terkait dengan zakat. Kami telah mendalami beberapa saksi, diantaranya ada 14 saksi, kita sudah kita periksa, dan masih ada dua lagi hari ini akan kita periksa, dan melakukan koordinasi dengan teman-teman PPATK, dengan Kementerian Agama, dengan Kediasaan Agung, dengan BPK, untuk mendalami apa yang menjadi masukan dari teman-teman PPATK. Dari situ kami melakukan proses penelitian, bahwa ada dugaan pola transaksi tindak bidana pencet uang, baik secara struktur atau diputar balikan, maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana. Dalam hal ini kami kemarin memeriksa saudara APG, dan beliau menyampaikan bahwa beliau sebagai Ketua Dewan Pembina Yasan Pesantin Indonesia, melakukan ataupun menyampaikan bahwa semua transaksi terkait dengan keuangan di yasan tersebut, harus berdasarkan perintah beliau, artinya beliau menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman PPATK, ada kesesuaian bahwa rekening pribadi APG digunakan untuk melakukan operasional terhadap yasan tersebut. Kami menduga, ada dugaan terkait dengan tindak bidana yasan, di mana rekening APG yang jumlah ratusan digunakan untuk menerima dana BOS, juga menerima adegan dana pendapatan dari yasan. Itu yang kami dalami. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.